hai 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 bunuh apa nih ala konil oke siang Om ya udah si Om ya sama Rian Rian Om Admi dari Ponteana Om Ponteana ya jauh-jauh berapa burung total bawa lima lima burung apa ya dibawa ke semuanya kunin kenari-kenari satu lobat-lobat satu konin lima berarti konin yang banyaknya dibawa ya Oh boleh nanya silahkan Om Oh iya ini apa sejak kapan nih Tadi kan dari bawah komunitas disana ya sejak kapan dibentuknya itu KMBP kan KMBP ini dibentuk sejak tahun 2018 tanggal 23 Februari ya 23 2018 sudah berjalan sampai hampir satu tahun hampir satu tahun iya Oh satu tahun ini ini apa terbentuknya nih eh sebabnya apalah sebabnya sebabnya yang pertamakan kami disini melihat koninnya hanyalah burung maskeran Om hanya untuk maskeran murai kacer dan segala macam tapi setelah kami lihat burung ini kan unik ada sifat faktornya gitu mudah ada gaya tarungnya gitu sehingga kami juga melihat sharing di YouTube-youtube kan Oh ternyata konin ini bisa dirombakan jadi kami KMBP ini termotivasi untuk menaikkan kelas kunin ini settingan juga kami enggak setingan tunggal Om kami disini juga pakai settingan betina dan untuk meredam pirasinya agar bisa jalan di gantaran Oh gitu sebabnya ini ini burung asal kalbar atau kalbar Om bukan kalbar asli kalbar asli iya jadi ini bisa didapat di hutan-hutan kita masih banyak di tempat anak masih banyak Kalimantan barang kalau soal kualitas burung lokal kita bisa bersaing dengan burung-burung di Jawa karena memang kualitas burung kita yang lokal asli hutan Kalimantan memang diakui kualitasnya ya 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 ini kalau sekarang tadi habis gantau ya Iya yang mana juara satu ini ini om si ini bule ini juga satu dari berapa gantangan tadi total gak itunya 30 berapa ya banyak 36 kak 36 takal 36 takal loh gantangan Oh ini yang dapat satu ini dua ini nuklir nuklir nih kalau enggak salah kelas konin kelas hiburan di sini ya hiburan aja Om hiburan walaupun hiburan demi silaturahmi iya silaturahmi cuma pengen refreshing jalan-jalan gitu kan kosa sengkawang ini kan sebenarnya di puntena juga ada iphone cuman kami lebih milih sini silaturahmi di sini oh katanya kan di sini kan kelas konin kan belum ada ini coba-coba meramaikan di sini itu iya loh ini kalau hadiahnya berapa sih ini hadiahnya sih berapa ya kecilnya kecil ini enggak besar kami enggak ngejar hadiahnya ya memang betul-betul memang kecil kami memang dari teman luar biasa luar biasa ini anggota yang berangkat Oh apa tadi kami ada bertiga bertiga ya Om sama satu ini sama Om Don Juan Oh udah berangkat Oh ya ini ini punya om sendiri atau punya sendiri punya sendiriannya rawatannya om gimana untuk rawatan bagi saya ini sangat simpel sekali Om dari pakannya cukup basi nektar krotokun ini paling satu minggu satu kali pas mau turun gantangan hamil satu baru saya bom krotok kalau waria saya nggak pakai krotok soalnya beda burung ini kan beda karakter burung yang ini harus full proto ini Oh ini yang nama nukluri masih 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 itu beda rawatan beda rawatan terus itu ngerti nah itu ngetahui karakternya itu gimana sebenarnya karakter yang faktornya gitu ya Om Anda maksudnya kau dahulu dapat setingan ini tadi full proto yang ini indah sering-sering sering harus kita sering-sering runtian atau kodar kami kan di kontenakan KMP itu kan seminggu sekali kami mengadakan orang kopdar atau apa istilahnya itu kan berkumpul seraturahmi sharing tentang rawatan kondina kami runti-runti buat komunitas itu kan dari dari situ kami tahu cara setting burungnya berapa lama dia baru mau bunyi setelah pakai cabut untulannya kan ada itu kami tahu karakter burungnya oh itu enggak instan pasti akan perlu waktu setiap minggu setiap minggu kita cari terus berarti sering-sering ngumpul sendiri yang penting untuk dapatkan karakternya masing-masing ya Om ya karena bisa kita mau karakter dalam satu minggu ya kami coba-coba ganteng di lataran yang perlu yang ini lebih baru lagi yang saya lihat ini baru dua bulan lebih dari Om Byokan ini udah bisa beli berapa kemarin ini cuma Rp20.000 dulu Rp20.000 Wow ini persparsinya sekarang Alhamdulillah udah masuk terus masuk terus satu dua dua sama yang kemarin udah ditawar dua juta masih ini masih belum saya lepas Rp20.0002 juta jadinya yang ini baru kali ini Om dapat juara dua biasanya dia juara satu ini nuklir ini nuklir yang udah sih udah biasa nah ini memang di event pun juga main Oh ini settingan yang full-proto tadi ya Iya full-proto ini full-proto ya Oh ini ya Om ketiga ya berangkat ya Oh iya berarti tadi untuk dapatkan apa namanya settingannya ya sering-sering ngumpul bareng ngumpul bareng ya silaturahmi lah Om sambil kita silaturahmi ya ganteng burung gitu kan enggak makan hobi Iya 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 pasti beberapa kali pasti selalu gagal juga kalau dua tiga kali ganteng baru ketemu karakternya baru-baru sekarang ada sih burung perdana turun walaupun dapat juara yang perlu proses ya tapi untuk dasarnya langsung dasar kalau bagi kawan-kawan yang eh dengan memelihara konin gitu bayang tinam baru dasarnya yang perlu dipertimbangkan ataupun yang perlu dipelajari diapa ya Om terutama itu perawatan kalau perawatan mandi jemur itu harus rutin Om makan juga kita perhatikan nektar-nektar kita juga pemasteran yang paling penting juga Om kalau saya pemasteran hampir 24 jam non-stop pakai apa tuh pakai MP3 MP3 HP atau memang ada box disediakan untuk itu kurang lebih seperti itu lah ya itu yang perlu dihitungkan ya Oh harganya pun murah kan di enggak terlalu mahal sekitar 200-300 terakhir karena karakter konin ini kamu seperti burung yang lainnya bisa meniru kita menurut burung air ya bisa jadi bisa punya banyak variasi isian Oh ini tadi yang beri satu ya ini boleh namanya boleh ngobrol-ngobrol kalau daerah Pontianak ini kalau kelas konin udah mulai ramah atau belum Alhamdulillah om kalau di Pontianak sudah lumayan ramai sih inilah kami lagi usaha untuk naikkan kelas konin di Pontianak juga mengajak kawan-kawan makanya kami buat komunitas supaya bisa ngangkat telat konin tapi keseruan bermain koningnya ada keseruannya terus sekali Om soalnya walaupun burung ini kecil lagi kami sangat unik sekali karakter mainnya juga enggak kalah sama burung yang lain ada tipikal yang kayak kacer main yang gobra-gobra ada juga seperti murai kembang-kembang ya gitu Oh jadi unik sekali uniknya pun juga ya bisa niru kekoreng air warna pun lihat bagus-bagus banget memang beda-beda ini coklat ini merah oke lah Om makasih ya Om punya yang dari KMBP MPP MPP terus untuk KMBP terakhirnya pengen buat acara ya Insya Allah tanggal 14 bulan berapa depan 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 insya Allah KMBP 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 yang ada kan mengundang seluruh dicomongnya yang ada di Pontianak yang khususnya koning lah yang mungkin di apa namanya diangkat ya diangkat oke lah Om sekian olah makasih banyak selamat menikmati selamat menikmati Amin untuk komentar KMBP ini dari Pontianak bagi kawan-kawan itu Om Mania Kelbar semuanya terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton